Pemirsa sebanyak 2.586 jemaah haji di Kabupaten Bandung sudah sampai tanah air. Namun ada 4 orang jemaah haji yang meninggal akibat sakit setelah melaksanakan haji di tanah suci. Para jemaah haji tersebut yang mendaftar pada tahun 2012 dan berangsur-angsur telah sampai di tanah air. Pada musim haji tahun ini sebanyak 2.586 jemaah haji yang telah berangkat. Sementara untuk jemaah haji yang meninggal dunia, sebanyak 4 orang dan 2 orang dipulangkan akibat sakit setelah melaksanakan haji dan didahulukan kepulangannya. Pada saat musim haji kali ini, ada beberapa kendala yakni masalah dari aspek pemahaman marasik termasuk adanya penambahan guota. Pada tahun ini ada beberapa jemaah haji yang berusia termuda 21 hingga tertua 88 tahun. Rata-rata telah mendaftar sejak 2012. Yang meninggal dunia Pak di Kabupaten Manung? Yang meninggal dunia di Kabupaten Manung berjumlah 4 orang. Dari kloter 13, 1 orang. Di kloter 13, 1 orang. Di kloter 2, 1 orang. Dan kloter 6, 2 orang. Itu meninggalnya karena apa Pak? Meninggalnya disambing menurut informasi yang kami terima bahwa Yang 4 orang itu meninggal karena sakit. Haji yang dipulangkan ini dari kloter awal dengan alasan bahwa jemaah haji tersebut sudah melaksanakan ibarah haji. Namun karena kondisinya sakit ya oleh pemerintah Indonesia dipulangkan lebih cepat ke tanah air. Pihaknya berharap pada tahun 2020 mendatang para calon jemaah haji yang akan berangkat Agar memperhatikan kesehatan dan taat saat melakukan manasik haji.